Ini selip gaji nih ya, nanti aku bongkar apa-apa yang gak enaknya pas ketika terima gajian Halo, Assalamualaikum Ketemu lagi teman-teman, bareng saya pastinya di channel No Fan YK Nah, di Korea saat ini sedang panas-panasnya ya teman-teman ya Jadi untuk saat ini sudah musim panas nih Ini aku juga gak keluar-keluar karena males juga panas Dan juga aku lagi ditemani oleh salah satu seorang Pak D Pak D, ini Pak D sedang membaca kitab Ini kitab apa-apa ini? Nah, ini kitab Buddha Nah, kita kitab Buddha dia Belajar kitab Buddha, jadi kalau dikitab mungkin semacam tak ada harusan apa ya? Budha, Budha Nah, jadi dia menghafal ini apa? Kalau dikitab mungkin seperti kitab sendiri, jadi kayak Al-Quran lah Bali lah, Bali Bali? Mula Bali? India lah, Budha lah Oh Jadi ini tulisannya tulisan Thailand ini ya? Tapi ibu tulisannya kayak Jowo Tulisannya itu kayak aksoro Jowo Jadi dia itu belajar menghafal Mungkin kayak sama kalau dikitab ya Ya, tapi disini aku gak mau ngomongin itu Aku mau ngomongin juga Beberapa enak dan tidak enaknya di Korea Kalau enaknya di Korea, teman-teman pasti udah tahu Yaitu Habis gajian Nah Oke, sekarang kita masuk ruangan aja yang adem ya Ini ada AC AC palsu ini ya Nah, tadi Enaknya di Korea itu adalah Pas terima gaji Dan juga kalau pas liburan Terus walaupun terima gaji Belum tentu juga pasti Enak ya teman-teman Pasti ada gak enaknya Nah Salah satunya yaitu Pas terima gaji itu ada potongan teman-teman Nah, disini aku ada Ini selip gaji ini ya Nanti aku bongkar apa-apa Yang gak enaknya pas ketika terima gajian Eh, tak sambil Tak salahkan dulu ini Jadi disini ada selip gaji ya Nanti aku kasih tahu rincian selip gaji itu kayak apa Potongannya seperti apa Biar kalian tahu dan tidak kaget Misalkan nanti di Korea potongannya segini-segini-segini Nah, ini adalah contohnya Ini tak lembut dulu Nama pabriknya biar gak Ini apa Gak tahu pabriknya apa ya Oke, seperti ini ya Sekarang tak Lihat ini Oke ya, jadi disini ada Namanya Kibun World Cup 208 jam 1.886.560 Terus yang bawahnya juga ada lain-lainnya ini Terus yang aku mau ngomong ini Ini adalah Potongannya Nah, ini tak lembut dulu Kita lihatin potongannya ya Jadi ini adalah Potongan-potongannya ya Nah, ini macam-macamnya Nah, disini ada yang pertama adalah Wirubuhum Nah, Wirubuhum ini Asuransi kesehatan Jadi sekitar 121.810 won Dan ini Tiap orang juga beda-beda Ini kayaknya tergantung umur ya ini ya Kayaknya tergantung umur juga Terus juga Sodexse Sodexse ini Pajak pendapatan Nah, pajak pendapatan ini Disini Punya aku sekitar Rp350.000 won Ini Pajaknya ini ya Ampun ya ini ya Pajaknya ini Gak kawan ini Jadi Sodexse ini Pajak pendapatan Rp350.000 won Jadi semakin Banyak gaji Ininya nanti Semakin banyak juga ya Yang Sodexse ini Kemudian Ini ada lagi Namanya Juminse Nah, Juminse ini Seperti Pajak Apa ya Pajak Kependudukan Kok leangil banget Leangomong ya Pajak kependudukan Nah, Juminse ini Sekitar Rp35.000 won Terus juga Ada lagi Namanya Gukmin Yonggem Nah, Gukmin Yonggem ini Pensiun ya Teman-teman ya Mungkin bisa dilihat ya Di video sebelumnya itu Tentang masalah pensiun Nah, disini Sebulan potongannya Rp167.350 Ini dari kita Terus yang dari Bosnya nanti Juga segini Jadi setiap bulan Jadi setiap bulan Berarti sudah menabung Sekitar Berapa ini Kali 2 Rp330.000 Nah, jadi sebulan itu Nyalangi Rp330.000 Jadi nanti kita pas pulang Dapet itu ya Dan ini Tiap Orang juga beda Sama juga Setiap tahun Naik ini ya Kalau tempatku ini Setiap tahun naik ini Terus ada Guyung Bohum Nah, Guyung Bohum ini Semacam asuransi Ketenagakerjaan Nah, ini Kosong ini ya Punya gue Terus ada Terus selanjutnya Normal Jonesan Nah, ini juga 0 Nah, normal Jonesan ini Ini adalah Penghitungan akhir tahun ya Pajak-pajak ini Jadi pajak-pajak pendapatan Nanti dihitung Misalkan Pajaknya kurang Nah Nanti disini kita Tombuk teman-teman ya Tapi kalau misalkan Nanti Pajak kita Setahun dihitung Ternyata lebih Nah, nanti kita Dikembalikan disini teman-teman Nah, jadi Kadang seperti Uang kaget Nah, ada juga Besarnya juga Macem-macem Kemarin temanku Ada juga yang sampai 1 jutaan lebih Atau 2 jutaan Juga ada yang disini ya Pajak Kembaliannya itu ya Disini munculnya Terus selanjutnya Wiryu Bohum Jonesan Ini sama juga ya Asuransi kesehatan juga ini Ini kosong juga Tempatku Kemudian ada juga Jero Gigan Yonjang Nah, ini adalah Misalkan Perpanjangan Masa tinggal ini ya Nanti Disini ada potongannya Terus disini Ada juga Gisukisa Kualibi Nah, disini Tempatku Potongannya 150 ribu Nah, ini potongannya Ini termasuk gede ya teman-teman ya 150 ribuan ini Ada juga yang tidak Dipotong ya Jadi gratis Kalau tempatku Dipotong segitu Jadi total Keseluruhan potongan 1, 2, 3, 4, 5 ini 5 macam ini Sekitar 824.160 Ini Kalau misalkan Dirupiahkan Ini Berapa ya teman-teman ya Coba Kita hitung dulu ya Nah, ini Ini Kali Sekarang Penukarannya 11,7 Nah Jadi potongan sebulan Buat bayar pajak-pajak itu Segini teman-teman ya 9.600.000 Nah, jadi potongan segini tadi ya Itu serasa kita Seperti sakit Tapi tak berdarah Karena potongannya banyak banget Dan itu juga karena Sudah kewajiban kita Bekerja disini Dan juga banyak potongan-potongan Seperti asuransi Dan lain-lain Jadi 9.000.000 Ini memang Kalau dirasa di Korea sendiri Termasuk gede ya teman-teman ya Beda lagi Kalau misalkan Di rumah Di Indonesia Mungkin Potongannya Kurang tahu juga Berapa-berapanya Tapi kalau disini Pasti ada Segala macam Asuransi Asuransi Yang bermacam-macam juga Jadi itu tadi ya teman-teman Tentang potongan Gaji Di Korea Dan mungkin juga bisa Memberi gambaran Pada teman-teman Kalau di Korea itu Banyak potongan Untuk Gaji juga Jadi misalkan Gaji basic Nah itu potongannya Pasti juga Lebih sedikit Kalau misalkan Lemburnya banyak Tapi potongannya juga Banyak seperti itu Oke Sampai disini dulu Videonya Misalkan ada Pertanyaan-pertanyaan Silahkan komen di bawah Dan jangan lupa Subscribe Like, komen, dan share Biar yang lain Juga lebih Tahu Dan juga bisa Bermanfaat Buat semuanya Eh sampai disini dulu Sampai ketemu Di video berikutnya Wassalamualaikum Sampai ketemu